wassup guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini gue mau pergi ke plaza pondo gede jadi kita jalan jalan sore ke plaza pondo gede pengen beli cat akrilik cat akrilik warna putih pesanan bini gue terus mau ke naga sualayan di video sebelumnya gue gak sempat ke naga gue mau beli beberapa kebutuhan rumah sekalian nyobain mobil ini ini adalah suzuki escudo tahun berapa ya? kayaknya tahun 2000an deh gue gak tau pokoknya ini mobil lagi nganggur jadi bisa gue pake bisa gue pov-in mungkin nanti speknya akan gue tulis di deskripsi tahunnya, stnk nya, terus mesinnya dan lain-lain pokoknya semua informasi yang gue dapet akan gue tulis terus terus mungkin gue akan buat in-depth tournya tapi di video yang terpisah aja jangan disini karena ini udah kepala ngejalan dan nanggung ya jadi kalian bisa lihat ini dalamnya seperti ini seatnya model kain terus disini ada sweat tapi udah hancur karena umur gak hancur sih, sweat nya udah tipis gitu soft plastic plastik ini udah pecah terus disini ada armrest tapi gak tau bawaannya ada gak sih sebenernya? kayaknya udah ada ya jadi enak lah tuh, berasa mobil Eropa terus udah gitu standar ya, cuma di depan ini ada lampu nih lampu baca tambahan twitter walaupun posisinya udah gak bener terus sisanya standar semua disini udah ada pengaturan side mirror disini ada joysticknya terus udah power window terus kuncinya ada disini kemudian ini buat kunci power window sisanya standar ini untuk lighter di sebelah sini disini juga ada ya 12V ya, ada 2 disini juga ada cup holder terus ini juga ada cup holder samping sini aduh gue gak boleh nih begini ya menjelaskan sambil bawa mobil pokoknya kayak gitu semuanya standar jadi langsung aja ya kita sambil ke kondo gede gak jauh sih lurus ke depan nanti pertigaan lubang buahnya belok kanan berasa kondo gede gitu mobil ini menurut gue cukup enak sih untuk yang tahunnya udah cukup tua ya tapi dibawahnya masih cukup enak walaupun mesinnya agak-agak terdengar mendengung dan kasar tapi gue gak tau ya apakah semua skudo seri ini mesinnya kayak gitu atau karena memang si mesinnya ini aja agak udah kasar gitu lampunya hijau ya tapi manusia-manusia ini tetap maju menerobos ya walaupun lampunya hijau oke kadang-kadang lampu merah ini bener-bener ya maksudnya gue bingung gitu gak sabar banget gitu gak mau nunggu dan pulangnya macet guys oh enggak sih pulangnya gak terlalu macet jalur ini tuh kalo satu minggu ya weekend tuh macet banget jadi kalo mau melewati jalur ini harus agak-agak mikir-mikir waktunya ini sebelah kiri ada Sat Harlan namanya Sat Harlan jadi tapi ganti nama sekarang ya Dinas Konstrupsi TNI Angkatan Udara disini ada Futsal sebelah kiri kalo main Futsal Halim Futsal namanya ini cukup cukup terkenal di daerah sini dan ini masih Jakarta Timur nih ini Jakarta Timur nantinya setelah di depan itu nanti ada jembatan namanya jembatan Kalimolek kali itu banjir 10 tahun lalu tuh banjir parah kemarin bulan apa yang pas banjir juga akhirnya banjir lagi tapi gak terlalu parah sih setelah kali itu Bekasi jadi ini bener-bener yang sering lewat sini artinya supir akak gitu antar kota antar provinsi karena memang dari timur Bekasi ya itu batasnya kali itu gitu kembali lagi ke mobil mobil ini enak walaupun agak-agak menengung sempat dibawa keluar kota pas lebaran tahun lalu juga enak kok masih oke banget lah gitu cuman mungkin konsumsi bensinnya agak boros karena CC nya gue gak tau berapa tapi cukup gede juga terus mobilnya mobil gede dan udah agak lama otomatis pasti udah gak terlalu efisien tapi enak mobil ini enak tinggi kacanya luas sudut pandangnya gitu maksudnya luas terus modelnya gak terlalu slipper ialah modelnya skudo ya jadi kacanya tuh bener-bener enak deh dipakainya spionnya juga gede banget gitu gitu kita udah nyampe ini sempet banget ya jadi nanti kita akan POV sedikit deh gue belanja nanti abis itu kita lanjut POV lagi pas ke arah pulang ya pas ke arah pulang oke oke guys gue udah di jalan pulang tadi gak jadi POV belanja soalnya ternyata si GoPro nya ini ditaruh di tas gue tuh tas gue gak apa ya gak stiff gitu jadi oglek 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 jadi ya udahlah daripada bikin pusing kan akhirnya gak direkam next time lah ya kalau kita jalan-jalan belanja lagi kita POV lagi nah sekarang udah jam 5 itu mataharinya udah mulai turun mudah-mudahan gak silau ya jadi kita sambil ngeliat lagi mobil ini wih ini ada mobil honda car wah pakai proyektor bagus tuh di depan tuh kapan-kapan kita POV mobil itu kapan-kapan tuh ganteng ya emang akur ini tuh ganteng gitu nah jadi si Escudo ini enak deh nanti kapan-kapan gue buat adapturnya jadi sementara kalian bisa rasain dulu seperti apa sih di dalam sini buat yang punya mobil ini bukan buat yang punya mobil ini buat yang punya mobil sejenis ini pasti kalian ngerasa mobil ini tuh enak emang enak sih cuma peluhan gue ketika gue pakai ini derungan mesinnya agak kenceng gitu aja jadi kalau misalnya udah di atas 100 RPM-RPM gede lah mungkin RPM nah udah di atas 3000 itu derungannya udah mulai kenceng gitu kita menunggu lampu merah di sini lampu merahnya cukup lama sih sebenernya tapi karena di jalur yang tadi kalian udah lihat tuh banyak yang suka sembarangan ngambil ke kiri ngambil ke kanan jadi walaupun keliatannya udah hijau nih gue ngeliat tuh udah hijau di sela-sela mobil orang di depan udah hijau tapi tetep aja belum maju-maju gitu lah ceritanya ini di samping ada warung Satwe Madura Bu Iyam kayaknya ini kalo malem rame deh kapan-kapan kita mampir deh kesana oh iya gue kepikiran buat masang hand cam eh bukan hand cam apa foot cam gue pengen masang foot cam kira-kira oke gak ya jadi kalian bisa ngeliat gue nge gas ngerem dan ngopling gitu abis kalo misalnya gue buat di channel ini POV-nya itu terlalu diem nanti buasan ya buasan gak nih oke iya ya kita belok kiri masuk ke arah lubang buaya nah ini Monumen Pancasila Sakti atau lubang buaya kita masuk ke dalam sana walaupun gue gak tau tuh dalam sana seperti apa ngeliat nih motor-motor ini tuh udah tuh keliatan kan ngabisin jalan di tengah-tengah ngelewatin garis jangan kayak gitu ya berbahaya gue sebenernya pengen agak narik sedikit sih cuma kayaknya karena jalurnya sore gak mungkin deh jadi kita slow aja lah gak mungkin ditarik juga kayaknya bisa ya coba ya tunggu nih ada motor mau nyalip dulu motor satu lagi nyalip gak pas salip tapi ini tarip dong dikit aja ya tarik tipis ya ini dari 30 ini ada motor lagi dong kalo gue tarik nanti dia gak bisa ngambil kiri aduh tarikannya oke sih RPM bahunya bagus kok pokoknya enak lah ini mobil lah enak lah pokoknya mantep lah cuman ya itu tuh rawungan yang gue oh iya kalian hati-hati ya kalo di belakang mobil yang bawa-bawa kayu atau besi kayak gini kalo tiba-tiba jatoh wah gg sih ya mereka udah biasa sih cuman kan kita gak tau ya kita harus kasih jarak lah paling gak 4-5 meter gitu dulu waktu jaman gue masih kuliah gue sering dimarahin karena sering tempel mobil mobil gue tempel gitu ke depan gue pepet-pepetin tapi kata bokap gue jangan katanya nanti bahaya kalo jatuh ternyata gue pernah denger kasus ada kayak gitu jadi lah ini kenapa dia melewat-melewat main hp nih main hp biasanya nih jadi ada kasus mobil truk sampah gitu kalo gak salah jatoh nimpa yang di belakangnya gitu bahaya hati-hati aja gitu oke kita udahin dulu ya gue mau berhenti di satu tempat lagi Freshmart namanya mau beli ayam bapak-bapak rumah tangga gue mau beli ayam dulu nanti akan gue buat video in-depth tournya eksterior dan interior mobil ini jadi ditunggu aja terima kasih yang udah mendengarkan ocehan gue dari awal video ini walaupun mungkin menjelaskan mobilnya dikit ya udah nyampe ya oke guys semua thank you yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye